Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Iya semakin kesini kayak karirnya semakin ngeroket aja nih Amin ya Allah Setelah series kemarin akan ada project apa lagi sih Kak Yoriko? Aku lagi selanjutnya syuting project baru juga Ditunggu aja Aku juga selanjutnya bersiapan untuk berangkat di Yus Oh kapan tuh Kak? Agustus Oh Agustus ini berangkat? Oke yang dipersiapin apa aja sih selain pendidikan yang disini nih? Yang dipersiapin pastinya aku enggak petunggal gitu Jadi harus mulai terbiasa juga untuk masak sendiri Terus melakuin semuanya sendiri juga gitu Jadi lebih kesitu sih persiapannya kalau untuk pelajaran semuanya Karena aku kebetulan kuliahnya 2 tahun di Indonesia Setahun di sana gitu Jadi udah siap sih untuk pendidikan Udah siap untuk jauh dari orang tua kah? Insya Allah sih ya Karena harus belajar mandiri Nah mama sendiri gimana mau ditinggalin anak satu-satunya nih ke Yus? Iya mama mau ditinggalin ya Mama sih enggak apa-apa Yang penting kan aku juga di sana niatnya positif Mau sekolah juga Jadi mama selalu sempurna kontaknya sama mamanya segala enggak apa-apa Nah untuk adaptasinya sendiri Sudah terbayang kah? Seperti apa gitu di sana nanti? Jujur belum kebayang sama sekali sih Karena memang aku juga belum pernah ke Yus sebelumnya gitu Jadi belum ada bayangan nih bakalan di mana di sana Tapi temen-temen sih bilang enak Empe robotnya juga enak di sana Orgas kasut juga Jadi enggak terlalu terbebani dengan itu sih Tapi ada temen-temen kah? Maksudnya punya kenalan kah di Yus gitu? Banyak, banyak banget di sana temen Jadi makanya enggak terlalu worry juga mama sama papa Karena memang di sana berangkatnya juga rame-rame sama temen-temen Jadi enak kita di sana Nah untuk di Yus, jurusannya apakah nanti kak? Jurusannya bisnis Bisnis? Oke Nah sampai akhirnya memutuskan untuk bisnis gitu Memang di Indonesia jurusannya juga bisnis juga? Disannya bisnis juga gitu Tapi aku memang mudah interested sih dari awal untuk bisnis gitu Karena jujur kan kayak the whole entertainment industry juga it's a business gitu Dan bisnis itu luas gitu menurut aku bisa Apapun itu mau fashion, mau bisnis makanan, restaurant, apa-apa Semuanya itu included in business Jadi makanya aku akan ke bisnis Supaya tahu in generalnya seperti apa Tapi nanti kalau lebih detailnya Mau bisnis ke apa kan itu nanti bisa dikirin lah Untuk mempersiapkan diri Kalau nanti udah enggak laku lagi gitu kak Di-entertain Kan emang kayak dunia entertainment ini kan pasti banyak banget orang baru setiap harinya Terus ya selama kita masih punya banyak kesempatan gitu Aku dijalanin aja why not gitu Tapi aku juga enggak mau Cuman source aku untuk income tuh dari ini doang tuh aku enggak mau gitu Makanya aku juga plan pengen jadi bisnis sendiri gitu Karena kan banyak juga kayak art-artis yang berbisnis juga sambil tetap syuting Atau segala macem Aku pengen dia bisa balance gitu dua-duanya Tapi sejauh ini sudah mencoba bisnis apa kak? Aku kemarin sempet belajar ke sini gitu lah sama bapak gitu Dan temen-temen juga sempet ngobrolin aku lihat kalau mereka berbisnis seperti apa Lebih belajar kesintinya sih untuk terjun langsungnya sih belum Tapi masih ke plan-plan lah Bulus dari sekolah dulu ntar baru terjun Oke tapi sejauh ini sebelum tadi yang disebutkan gitu Pandangan kakak mengenai dunia bisnis seperti apa sih? Pandangan aku sih Menurut aku wide banget gitu Bener-bener luas banget Dan semuanya tuh masuk ng-inputnya ke bisnis gitu Kayak apa ya Masa aku keren aja gitu Asik berbisnis dan interesting banget Memang udah kecil aku udah yang pernah dulu nih Mama kulih di teman kunci Terus harganya dia Rp20.000 Aku jual Rp2.000 gitu Padahal kan kan gak tau gak ngerti aja gitu Dan dari situ kan udah kayak oh interesting nih berbisnis Makanya aku tertarik Terima kasih